Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwokilan dari kelompok 6 Beranggotakan adik indera yuda pertama Ahmad Nurhalim, Bombong Nurmagus Eto Saya sendiri, dan juga Yusuf Kudra Santoso Disini saya akan mempresentasikan final project yang telah kami buat Oke, langsung saja ke projectnya Oke, langsung saja kita mulai Ini adalah tampilan dari source code dari final project kita Biar saya rapi, jadi begini kan Oke, langsung saja kita run saja ini final projectnya Dan run Dan run Ini adalah menu home-nya Bisa kita lihat Saya akan memperbesar dulu Agar terlihat Oh, sudah cukup besar rupanya Nah, disini Kita ada menu home Disini main menu Mungkin akan saya jelaskan satu-satu Mulai dari cek fasilitas Yang itu namanya juga cek fasilitas Berarti kita mengecek fasilitas dari kamar tersebut Misalkan saja kita cantumkan dua Itu tadi fasilitas Kodenya Kita lihat disini kodenya Misalkan dua Maka yang keluar adalah tipu kamar deluxe Kamar deluxe Deluxe room Dan ini beberapa fasilitasnya Oke, langsung saja kita kembali ke menu tamu Disini saya akan langsung Coba memesan Nama tamu misalkan saya sendiri Masukkan kode kamarnya Misalkan dua Tahunnya dulu Kita input tahun dulu Misalkan bulan dua Tanggal tiga 2001 Bulan dua Tanggal ini Disini lama menginap Itu dua hari Benar Nah, disini Jika kita kekurangan uang Maka Coba saya demonstrasikan dulu Misalkan saja Uangnya segini Maka sistem akan memberikan feedback berupa Uang ada kurang Maka kita akan masukkan uang Lebih Apapun pas Saya akan mencoba Memasukkan uang lebih Dan akan Ada kembalian juga Datas adabar Ya Disini adalah invoice-nya Ada booking nomor Dan lain-lain Oke, langsung saja Nah Disini Jika kita ingin mengecek pesanan Dan lupa invoice-nya berapa Maka kita masuk ke admin panel Ini Nah Kita bisa Disini menunya Misalkan saja kita lihat semua data-nya Nah Ini data yang sudah kita inputkan tadi Sudah benar ya Nama BBsono Check-in tanggal 3 Oke Kita kembali Nah Disini kita bisa update Cari data Dan hapus data Misalkan kita mau update dulu Infos yang tadi Namanya mungkin kurang Nomornya mungkin Apa yang diganti gitu Atau tetap seperti itu Atau emailnya Atau emailnya salah tadi Oke, data sukses di update Nah Maka kita Lihat lagi Dan ya Namanya sudah di update Disini Lalu Disini ada Cari data Hapus data Dan Hapus database Jika kita ingin menghapus Satu-satu data Maka kita cukup Hapus data saja Dan masukkan invoice nomor tadi Dan boom Data sukses dihapus Kalau disini ada Hapus database itu Kesemuan data Bisa dihapus Jadi kalau Satu-satu saja Itu berarti Hapus data Dan Itu saja Oke Kembali Lalu kita buat Oke sekian Itu saja Presentasi dari saya Ada Kurang dan lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kesimpulannya adalah Aplikasi ini Untuk membantu Booking Kita Untuk booking hotel Dan juga Aplikasi ini Akan terus kita Update selanjutnya Mohon maaf Jika ada Salah dan lebih Saya Agiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh